Berikut ini adalah informasi tentang penghapusan data akun petugas pendataan aplikasi Dapodik dari database Dapodik. Nah, apakah nama lembaga atau instansi tempat Bapak-Ibu bekerja termasuk dalam data tersebut? Berikut cara untuk melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobatu PS. Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah informasi mengenai username dan password yang tidak bisa digunakan untuk login pada situs sp.datadik.kemdiku.id Nah, atau situs manajemen sekolah. Perlu Bapak-Ibu dan teman-teman operator ketahui bahwa telah dilakukan penataan akun petugas pendataan Dapodik. Nah, ada beberapa lembaga atau instansi yang site ini mungkin tidak bisa login atau mengunduh pre-fill. Atau juga tidak dapat melakukan registrasi pada aplikasi Dapodik. Nah, untuk informasi selengkapnya, Bapak-Ibu dapat melihat pada situs Dapodik Dasmen. Caranya, ketik Dapodik Dasmen saja pada pencarian Google. Nah, setelah halaman situs Dapodik Dasmen terbuka, di sini terdapat di bagian bawah terdapat berita penataan akun petugas pendataan Dapodik. Nah, ini dirilis tanggal 18 Juli kemarin. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila Bapak-Ibu terdeteksi menggunakan email yang tidak valid atau berganda dengan sekolah lain, sehingga akun petugas pendataan tersebut telah dihapus dari database Dapodik, atau istilahnya kemarin disebut cleansing. Nah, untuk itu, solusinya yaitu kita melakukan koordinasi dengan admin dinas, membuat email baru yang hanya dapat dilakukan oleh admin dinas melalui datadik.kemdikbu.ku.id. Nah, untuk Bapak-Ibu dan teman-teman operator yang ingin mengetahui nama-nama lembaga atau instansi yang terkena penghapusan akun dari database Dapodik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada halaman berita tentang penataan akun petugas pendataan Dapodik, silakan geser skul ke bawah. Nah, di bagian bawah di sini terdapat lampiran. Nah, di sini untuk yang bagian atas, ini adalah untuk melihat akun yang dihapus untuk SMA, SMK, dan SLB. Kemudian, apabila ingin melihat untuk jenjang paut, SKB, PKBM, SC, dan SMP, bisa melalui link yang ada di bawah ini. Nah, sebagai contoh, misalkan saya dari Provinsi Jawa Timur, kemudian silakan pilih nama kabupaten. Nah, di sini saya contoh, ambil untuk Kabupaten Banyuwangi. Nah, maka akan secara otomatis download file berupa Excel di bagian bawah di sini, silakan dibuka. Nah, silakan cek nama lembaga yang ada pada data Excel ini. Apakah saat ini akun yang Bapak-Ibu gunakan termasuk dalam data ini, sehingga akun yang Bapak-Ibu gunakan saat ini tidak dapat login pada situs sp.datadik.kemdiku.co.id atau situs manajemen sekolah Dapodik. Nah, demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sopato PS, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan informasi terbaru apabila kami telah lihat video tutorial tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.